Intro Kemarahan entertainer Ruben Omsu terhadap para pelaku yang telah menghina hingga mengancam buah hatinya membuat salah seorang pelaku bullying dihantui ketakutan hingga akhirnya memilih untuk menemui ayah tiga anak itu. Salah seorang pelaku yang merupakan remaja putri itu ternyata bermukim di kota Lampung. Ditemani ayahnya, si remaja putri ini sengaja ingin bertemu dan meminta maaf langsung pada Ruben Omsu. Benarkah jika Ruben tetap akan menempuh jalur hukum meski telah terjadi pertemuan? Ya saya sedih lah, ini olah anaknya jadi orang tuanya kena, kesian lah gitu. Kesian lah gitu. Cuman maksud saya, saya gak mau terlalu gimana karena biar, tadi saya kasih tau bagaimana dampak-dampaknya yang dia lakukan secara sosial media gitu. Ya masing-masing, mungkin yang bersangkutan juga punya, jadi punya trauma, trauma saya mengerti itu, tapi saya juga jelaskan, saya ke depannya trauma akan, anak saya kalau melihat tayangan ini, akan melihat video itu pasti akan trauma. Bahkan mungkin seumur hidupnya mungkin. Tapi ya segala niat baik dan yang lainnya, saya maafkan ya sesama manusia sudah pasti saya maafkan. Tapi bagaimana ke depannya, ya pasti kalau dari saya dan Bang Minola tetap ya proses hukum berjalan. Dari pertemuan itu, intinya kita sudah sama-sama menjelaskan bahwa tidak ada perbuatan yang tidak ada konsekuensinya. Semua perbuatan, sekecil apapun, itu ada tanggung jawabnya. Jadi itu sudah kita sampaikan kepada anaknya yang meng-upload video ujaran kebencian itu di sebelah kanan saya ini. Dan juga sudah kita sampaikan ngobrol dengan orang tuanya juga. Kemarahan Ruben berawal dari ramainya bulian juga ancaman yang menyerang putranya hingga anak bungsunya yang masih bayi. Ironisnya, pelaku yang merupakan seorang remaja putri dan masih berusia di bawah umur itu, tega melakukan aksi perundungan terhadap putranya sebagai ungkapan pelampiasan kemarahannya. Pelaku merasa kesal karena sahabatnya begitu mengidolakan sosok Bertrand Peto. Kekesalan itulah yang akhirnya membuat pelaku sampai harus mengeluarkan kata-kata yang membuat Ruben begitu sakit hati. Bulian si pelaku terlanjur melukai perasaan Ruben. Hingga ia bersama Sarwenda tak bisa memaafkan aksi pelaku. Ini kan berawal dari dia sebel sama temennya, temennya itu ngefans sama veteran. Jadi bukan ngatahin temennya, malah ngatahin veteran yang kan menurut gue lucu ya. Umbasnya berarti ya Pak? Umbasnya ya? Iya. Dia berantem sama temennya. Nah temennya itu fansnya veteran. Dia malah ngatahin veterannya lah. Kan temennya masih ada. Ya kalau memaafkan kita sebagai manusia juga, bukan aja maaf-maaf gitu. Tapi kan kalau proses hukum, kalau maaf-maafkan nanti susah semua. Ya kami sudah lagi habis kesabaran, ini belum bisa isi ulang ya kayaknya. Jadi gimana ya? Lagi habis kesabaran, jadi kami butuh waktu untuk bisa kembali. Seperti dulu lagi. Kalau kami salah, ya buat kami, kami manusia biasa yang juga punya salah. Tapi yang saya lakukan ini hanya ingin membela anak saya. Dan melawan hal-hal yang menurut saya, itu merupakan kami sebuah orang lain. Buat saya sudah habis kesabarannya, jadi saya... Pengen semuanya bisa... Ya kalau kita tidak suka ya, lu gak usah lihat gitu, se simpel itu sih gitu. Cuman kan kadang-kadang udah mereka lihat, tapi mereka ikut ngatain gitu. Dan ini udah sampai ke Sarwenda-nya, sampai ke Thalia, ke Bertrand gitu. Jadinya buat saya yaudah, saatnya bapaknya dan suaminya ini muncul lah. Pilihan Ruben Onsu untuk terus mempolisikan pelaku bully terhadap anak-anaknya ini didasari dari tidak digubrisnya permohonan Ruben yang meminta pelaku untuk segera meminta maaf melalui video yang kemudian diunggah di media sosial. Aksi naikkan pelaku ini kabarnya dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada tekanan dari pihak lain. Sebelum bertemu langsung dengan pelaku, Ruben sudah sempat menjalin komunikasi dengan pelaku yang sempat mengaku takut untuk meminta maaf langsung. Minta maafnya cuma berani tulisan, gak berani buat video. Saya bilang, ya kenapa kamu gak berani buat video permintaan maaf. Gak mau nanti dia dibully. Loh, kamu boleh ngebully anak saya tapi saya gak boleh. Gimana sih gitu, curang banget. Dia dari siapa-dari siapanya enggak. Tapi itu saya rasa individunya. Itu individunya. Saya yakin sekali itu individunya ya. Makanya pada saat saya chat sama dia, dia tidak ada nama atas nama siapapun gitu. Ya itu atas nama individu dan itu real. Menjadi seorang publik figur memang tak serta-merta selalu mendapat pujian. Nyatanya, cipiran, bulian, hingga ancaman pun sering mereka dapatkan. Hingga beberapa dari para selebriti tersebut geram dan membawanya ke jalur hukum. Dan inilah deretan selebriti tanah air yang akhirnya bertemu dengan para pelaku bullying pada dirinya. Selain Ruben Onsu, Syahrini belum lama ini juga bertemu langsung dengan pelaku yang mencemarkan nama baiknya. Syahrini yang tak terima pun lantas mengambil langkah hukum atas tindakan pencemaran nama baik. Dan setelah melakukan pendalaman, pihak kepolisian Polda Metro pun akhirnya mengamankan satu tersangka berinisial MS. Yang berasal dari Kediri, Jawa Timur hingga Syahrini akhirnya bisa bertemu dengan pelaku saat jelani sidang secara virtual beberapa waktu lalu. Saya tadi melihat langsung berdakwa seperti apa, karena selama ini saya hanya lihat di televisi waktu dia tertangkap. Jadi hari ini saya mengikuti proses persidangan, proses hukum yang sedang berlanjut, Karena dia sedang berlangsung, karena setelah ini mungkin akan langsung diponis berapa tahun penjara karena ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Sama halnya dengan Syahrini, pada November 2019 lalu, Roy Kiyoshi juga akhirnya bertemu dengan pelaku yang menebarkan isu fitnah pesugian salah satu bisnis milik Ruben Onsu. Ya, sebelum pertemuan itu terjadi, Roy Kiyoshi memang telah lebih dulu menempuh jalur hukum meski sang pelaku sendiri sudah pernah membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Ketika itu, Roy mengaku akan tetap melanjutkan proses hukum meski sudah memberi maaf. Tapi pada pertemuan selanjutnya, pelaku yang datang bersama kedua orang tuanya tiba-tiba saja menangis dan mengakui kesalahan. Air mata pelaku membuat Roy luluh, mengaku sudah memberi maaf, Roy juga siap mencabut laporan polisi. Hal ini pula yang membuat pelaku dan keluarga histeris hingga bersujud mengucap terima kasih pada Roy Kiyoshi. Bel, aku sudah maafin, tenang saja. Aku juga sudah menerima lah, apalagi aku sudah lihat papa mamanya, sampai kayak gitu ya. Saya memutuskan ini sih, untuk mencabut laporan. Sama dramatisnya dengan apa yang dialami oleh Roy Kiyoshi tadi, Eza Gionino pada November 2019 lalu juga akhirnya bertemu dengan pelaku penjual ikan yang sempat mengancam anak dan istrinya. Iya, Eza memang sempat dibuat geram oleh salah seorang penjual ikan. Bermula dari transaksi pembelian ikan arwana antara Eza dengan seorang pria berinisial QS, perseteruan di antara keduanya terjadi ketika Eza mendapatkan ikan yang dipesannya berbeda dari video yang diperlihatkan sang penjual. Saat ditanya oleh Eza, bukan jawaban baik-baik yang diterimanya. Eza mengaku justru ia mendapat ancaman serius dari pelaku yang juga mengancam anak dan setelah mengutus tuntes hingga melaporkan kepada pihak berwajib, Eza pun akhirnya bertemu dengan sang pelaku hingga pelaku yang sebelumnya lantang mengumbar ancaman, berubah menjadi pemelas yang bersujud hingga menangis, meminta maaf kepada Eza Gionino. Eza Gionino. Begitupun yang pernah terjadi dengan Deddy Corbusier dan Chika Jessica pada Februari 2016 silam, Deddy Corbusier yang sempat dihina oleh seorang haters akhirnya menemukan dan bertemu setelah sebelumnya dicari di mana keberadaannya. Iya, haters yang berasal dari Jambi itu memang akhirnya dipertemukan secara langsung oleh pihak kepolisian kepada Deddy dan Chika. Meski awalnya menghina dengan kalimat tak sopan lewat cuitannya di media sosial, nyatanya sang pelaku mengaku he love dan sekedar iseng lantaran dirinya ingin mencari perhatian idolanya. Saya tuh psikologi. Ketika seseorang bisa mengatakan hal yang tidak sewajarnya kepada orang lain yang tidak dikenal dengan membawa-bawa hal-hal seksual dan agama, itu minimal ada traumatik-traumatik yang terjadi. Seperti apakah isi kamar Jevan, pemeran si Bebet dalam serial dari Jendela SMP saat digerebak oleh Rasha dan tim Hotshot? Benarkah di dalam kamar Jevan penuh dengan alat game yang harganya fantastis? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot sesaat lagi. Dan yang terpenting, dan menurut saya yang gak ada di kamar lain, termasuk dia juga gak ada, Sini dia. Jeng 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 jeng! Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi! Ditekan ya tombol lonceng merahnya!